Microsoft melaporkan laba bersih per saham di kuartal kedua melebihi ekspektasi. Demikian juga dengan pendapatan yang melesat dari penjualan yang meningkat. Perusahaan melaporkan laba per saham mencapai 2,48 dolar AS per saham di atas perkiraan para analis sebesar 2,32 dolar AS per saham. Sementara pendapatannya mencapai 51,73 miliar dolar AS dari perkiraan 50,56 miliar dolar AS. Pendapatan meningkat 20% dari tahun sebelumnya, sedangkan laba bersih Microsoft membengkak sebesar 21% menjadi 18,77 miliar dolar AS. Kepala Keuangan Microsoft Amy Hood mengatakan peningkatan ini ditopang oleh permintaan yang kuat di semua lini bisnis. Hood mengatakan perusahaan mengharapkan pendapatan pada kuartal ketiga sebesar 48,5 miliar dolar AS hingga 49,3 miliar dolar AS. Di sisi lain saham Microsoft justru turun. Pada penutupan selasa saham turun 14% sejak awal 2022 dan berada pada laju terburuk sejak 2010.